KERETA API MAK ITAM Setiap hari Sabtu dan Minggu untuk membawa wisatawan Selain wisatawan bisa menikmati keindahan alam kota Sawalunto MAK ITAM juga memiliki cerita sejarah panjang perkereta apian di Sumatera Barat Warga Sawalunto mengaku senang dengan kembalinya MAK ITAM beroperasi Karena bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota Arang ini Ini akan bagus agar banyak yang wisatawan yang datang ke kota Sawalunto Dan aktifnya perkenomian di kota Sawalunto Menurut saya itu sangat menarik ya Selain menambah peningkatan ekonomi Juga itu memancing wisatawan baru untuk Sawalunto Diharapkan pengoperasian kembali kereta wisata MAK ITAM Bisa menjadi awal kebangkitan kembali kereta wisata Yang mampu menjelajahi alam Sumatera Barat yang terkenal indah Kalau kita ingin tetap hidup dan berkembang Kereta api merupakan faktor kunci Maka kemarin kami sempat bicara dengan Pak Menteri dan Alhamdulillah Ditanggapi ini jalur kereta yang sangat unik dan yang sangat indah Melewati terowongan, melewati pinggir danau, melewati air terjut, melewati lembah Dan ini merupakan tempat lokasi areal yang sangat luar biasa untuk pariwisata Dan ini tidak dimiliki oleh daerah lain Kalau kereta ini hidup, pariwisata di Sumatera Barat dan Sawalunto akan berkembang MAK ITAM merupakan satu dari tiga kereta uap wisata yang ada di Indonesia Pengoperasian kembali MAK ITAM juga sebagai wujud pelestarian kekayaan sejarah di tanah air Arsat Kusnadi melaporkan dari Sawalunto